Terus langsung datang ke sidang, wah ternyata pecah banget ya, ternyata kasusnya ini benar-benar viral. Aku gak nyangka loh kalau kasusnya viral, benar. Karena aku kan gak tau awalnya, tapi pas aku datang, kemudian tuh banyak rekan-rekan media dan pecah banget gitu. Oke, seharusnya sih pelaku sendiri kenapa melakukan pencahbelan kepada 10 orang setelah digas ke bebi sendiri apa? Beliau sih gak mengatakan apapun ya, karena beliau tuh orangnya cuma terakhir pesannya sama aku, yaudah saya udah mengakui semua perbuatannya. Apapun putusannya gak apa-apa mbak, katanya saya terima kok. Tapi tolong ya saya dibela, tolong ambil sisi positif saya. Itu sih pesan beliau. Makanya aku kan waktu terakhir di pengadilan juga aku bilang, beliau berpesan ya jangan lihat jeleknya aja gitu kan. Tapi lihat ada segi positifnya, beliau cuma sampaikan itu aja sih. Jadi gak cerita memang karena dia tahu hobi atau memang dia memang punya penyakit kelainan, menyukai anak kecil. Beliau belum sempat mengatakan seperti itu kalau untuk aku gitu. Aku belum tahu kalau ke partnerku yang lain ya, karena kan yang menangani kasus ini gak cuman aku sendiri, ada beberapa rekan gitu. Ya mungkin nanti ketika tanggal 17 kan ada pemeriksaan saksi. Mungkin kalian bisa datang ke sana, ya aku juga mau lihat kalau misalnya memang waktuku ada, aku juga mungkin akan datang gitu. Berarti sampai saat ini menangani kasus, Kak Bebi sendiri belum tahu alasan. Iya, belum tahu alasannya kenapa. Karena beliau sudah ditahankan gitu. Jadi kemarin kan kita cuman zoom aja gitu. Jadi aku belum detail banget. Mungkin di tanggal 17 kali nanti akan ada komunikasi lagi. Tapi Berbi, tapi sebelumnya kan sudah mendengar kasusnya kan. Sebelum Berbi menangani itu sudah mendengar kasusnya. Terus banyak orang menghujat, banyak orang muli dan bahkan mendiskriminasikan kalau dia itu emang bejat. Nah Berbi, langsung oke saya terima atau gimana? Iya kalau menurut aku, ya emang itu gak benar. Ya I'm so sorry walaupun itu klien aku. Tapi ya secara perbuatan itu kan gak baik dong gitu. Karena merusak masa depan anak-anak. Makanya aku tuh ngilu banget jujur ya. Aku ngilu banget gitu. Kalau aku jadi orang tuanya juga pasti I'm so sorry. Kalau bisa dihukum mati, hukum mati. Di luar dari aku pengacara ya, kalau bicara aku sebagai orang lain gitu loh. Karena kan aku harus punya dua sisi nih. Aku kan gak boleh sembarangan bicara. Ketika aku menjadi pengacaranya ya aku harus membela. Tapi ketika di sisi kemanusiaan ya itu gak manusiawi gitu. Aku mengecam keras. Makanya aku bilang, aku gak setuju banget. Tapi hebatnya beliau tuh beliau menerima gitu loh. Maksudnya apapun nanti putusannya, beliau tuh udah lega. Dalam arti udah ikhlas. Nah itulah, karena dia juga udah sadar penuh gitu. Itulah kesadaran dia yang ya aku hargain gitu. Tapi di sisi lain, ya itu gak baik banget. Jangan sampai ya terjadi di lingkungan kita. Makanya aku mengimbau keras untuk para ibu-ibu tolong dijaga anak-anaknya. Karena sekarang kejahatan kan dimanapun. Ya kan pelecehan dimanapun gitu loh. Nah ini kan kasus ini kan sangat menarik. Karena di dunia santren aja, santri-santri aja. Maksudnya sih, apalagi beliau seorang guru. Dan beliau kan ada segi baiknya lah ya. Dia menggratiskan iuran sekolah. Ini pesan yang beliau sampaikan, aku harus pesan ke media gitu. Beliau cuma bilang, tolong sampaikan sisi baik saya. Saya kan selalu memberikan gratis SPP ketahunan. Terus biaya Al-Quran, biaya makan dan minum untuk para santri selama beberapa tahun. Itu aja sih pesan beliau. Tapi intinya beliau menerima apapun putusannya gitu. Kenapa, soal berapa? Ancaman lukuh ketahunan? 289 kemarin pencabulan ya. Pencabulan gitu. Jadi kan nanti kan kemarin didakwa untuk dieksekusi, dihukum mati ya kan. Tapi kita lihat aja nanti ini kan masih berlanjut terus sidangnya. Jadi nanti sidang kedua, nanti pemeriksaan saksi-saksi. Itu tanggal 17. Kalau dari tim Berbi, tim kuasa hukum dulu. Apa yang, maksudnya kan dakwaan sudah jelas. Hukuman mati, upayanya tuh apa? Harus hukuman yang lebih rendahnya apa gitu? Ya, hukuman yang lebih rendah pasti kita akan membela. Kita harus melihat dari segi-segi positif beliau ya. Nah, itu yang nanti kita akan. Ya, itulah kerjaan kita ya kan. Makanya nanti kita lihat. Kita buktikan seperti apa. Kita membela klien kita ya kan. Walaupun memang tuntutannya kan memang sangat berat. Nah, disinilah resiko. Dan disinilah yang sangat menarik gitu. Makanya kita lihat nanti prosesnya ya. Karena aku juga gak bisa bercerita semua. Karena kan itu kan privasi. Nanti kan harus di persidangan nanti aku akan jabarkan gitu. Mungkin masih ada beberapa komen kayak, gak takut karena apa? Belain orang kecabungan punya anak perempuan sendiri. Segala macam. Oke, tergantung sisinya. Ketika orang yang pintar, pasti mereka akan, wih gila hebat juga nih BRB. Kok berani? Tapi beraninya ini kan, oh dia ngeliat, dia pengen tahu kasus ini. Kalau gak gitu, kita kan gak tahu ada apa sih latar belakang orang. Dan orang juga gak tahu kalau BRB itu pengacara. Justru kalau dengan adanya ini, orang akan tahu dan akan sangat menarik gitu. Jadi kalau aku disumpahin ya, menurut aku sih itu Allahualam ya. Karena yang penting aku udah disumpahkan. Namanya kita advokat kan, siapapun yang membutuhkan bantuan hukum, kita harus membela. Mau itu pembunuh kek, perampok kek, pemberkosa kek gitu. Dan itulah tugasnya kita. Tapi kan kita dilindungi oleh undang-undang juga. Jadi ya, semoga netizen itu berpikirnya cerdas. Jangan melihat dari satu sisi, uh BRB, BRB kurang ajar ya. Ya kan masuk ngebelain. Emang dia gak punya anak, emang dia gak merasa. Ih justru gue punya anak, gue merasa banget, justru gue pengen banget tahu sampai sedalam-dalamnya gitu loh. Walaupun aku harus membela. Jadi ada segi kemanusiaannya, tapi ada segi juga profesinya gitu. Satu lagi bicara soal kasus ini, udah berapa lama sih Kak Biru mempelajari kasus ini dan melihatnya seperti apa ini? Ya, ini kan kasusnya udah berjalan dari tahun kemarin ya. Gitu, dan gak ada kekerasan juga kan. Maksudnya korban-korban ini gak ada yang tersakiti atau gimana gitu loh. Gak ada yang dipaksa, dipukul atau apa gitu. Ya menurut aku sih, mungkin karena ada kesempatan sih, kalau menurut aku ya, beliau melakukan itu. Karena kan TKP-nya kan banyak yang ada di dalam rumah. Jadi, itu sih kalau aku melihat karena kesempatan lingkungan. Terima kasih.